Intro Buya Yahya menjawab Buya kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya Mbak Allah dari Majalengka Mau bertanya Buya Lebih baik manakah antara bekerja dan menuntut ilmu? Terima kasih Buya Lebih baik mana? Itu masalah maqom yang dihadirkan Antara maqom tejrid Sama maqom namanya maqom sebab Dilihat Jika memang Anda Belum punya beban kewajiban Seperti memberi nafakah dan yang lainnya Maka konsentrasilah Anda untuk belajar Berarti Anda waktu itu Saat seperti ini Anda di maqom namanya tejrid Anda tidak diberi oleh Allah beban kewajiban Tentang nafakah Maka konsentrasilah untuk belajar Untuk mendapatkan ilmu Dan tapi jika Anda adalah Orang yang ditempatkan oleh Allah di maqom sebab Punya anak, punya istri, punya keluarga Atau belum punya keluarga Tapi sudah punya ibu yang sepuh Berarti Allah menempatkan Anda pada maqom sebab Anda harus mencari nafakah untuk membiayai ibu nda Anda Cuma bukan berarti Anda tidak boleh belajar Cuma cara belajarnya Anda bagi Sambil belajar Anda sambil bekerja Karena belajar sebuah keharusan Kalau Anda seibundanya perlu nafakah Tiba-tiba Anda kok malah pergi ke pondok Anda dosa, dolim Sama seorang suami Punya anak dan istri Eh keliling dakwah Istri yang tidak dikasih nafakah Neraka itu buat sang suami Wajib mengasih nafakah Ini tidak enak dakwah ceramah Ikut siapa? Ikut buya Yahya Wah kurang ajar namanya Nafakah penting wajib Ya gitu Kalau punya keluarga wajib mencari nafkah Anda belajar dengan bermacam cara Termasuk menghadiri acara semacam ini Ini belajar Tapi kalau memang diri Anda Tidak dipersi beri beban kewajiban oleh Allah Maka konsentrasilah Belajar Maka untuk mendapatkan ilmu Maka dari itu Santri Ini makamu makam tajrit nak Santri sudah dibiayai Sama orang tuanya suruh mondo Eh masalah malah cari duit di pondok Sudah agang Susah berhasilnya sudah Kan ada di sebagian santri Orang tuanya sudah dibiayai Sambil mondo itu iseng Sambil jualan dan sebagainya Lihat banyak waktunya Yang tersita untuk jualan Akhirnya banyak waktunya tersita untuk jualan Ada seperti itu Biasanya susah Karena waktunya akan tersita Karena sebetulnya dia makam tajrit Sudah dibebaskan Allah dari beban kewajiban Maka tinggal menekuni Maka bagi yang bertanya tadi Tergantung Anda itu bagaimana Kalau Anda memang kolongan orang yang harus bekerja Karena punya kewajiban Bernafkah Maka bekerjalah sambil belajar Kepada ustaz Sisi ambil bagi waktu Anda Tapi kalau Anda ternyata tidak punya beban kewajiban Belajarlah Anda Maka itu akan mempercepat Anda Untuk sampai kepada tujuan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!